Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Anggota Dewan Kota Manado Sarifuddin Saafa menyampaikan kepada Wakil Wali Kota Morbastian di Rapat Paripurna Agar Wali Kota Manado Vicky Lumentut untuk memberi pembinaan kepada Kepala Dinas DLH berikut wawancaranya Ya, terkait dengan polemik antara Komisi 3 DPRD Manado dan Dinas Lingkungan Hidup Yang ketika mereka kunjungan ke TPA Sumumpo Dimana disana ditemukan ada alat transportasi pengangkut sampah itu tidak beroperasi Karena tidak ada bahan bakar dengan alasan belum ada anggaran Dan kemudian diambil solusi dari Komisi 3 mereka bahu-membahu untuk membayar menyediakan bahan bakar Dan kemudian munculkan polemik tersebut Saya kira terkait masalah ini, ini kan tujuannya dua-duanya baik Dalam rangka memberikan satu pelayanan kepada masyarakat Memang ini menjadi tupuksi khusus daripada pemerintah kota Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Saya kira Pak Wali Kota perlu melakukan pembinaan terhadap Kepala Dinas terkait Dalam rangka meningkatkan kinerja, dalam rangka meningkatkan pelayanan Dalam rangka juga membangun hubungan yang baik Antara sesama penyelenggara pemerintahan Yaitu eksekutif dan repislatif Jadi 2020 tahun baru semangat baru Kita harus bekerja sama Karena dengan bekerja sama kita bisa menyelesaikan banyak persoalan Yang paling penting saat ini kan adalah bekerja secara terintegrasi, kolaborasi Dan juga secara maksimal Karena di lapangan ini terlalu banyak hal Kita mau perbaiki semuanya Jadi saya kira ini intinya adalah Melakukan pembinaan kepada Dinas terkait Supaya memperbaiki pola-pola hubungan, pola-pola komunikasi Pilihan diksi kata dalam rangka menjaga keharmonisan Di satu sisi memang saya kira DPRD menjalankan fungsi pengawasan DPRD itu punya fungsi pengawasan selain budgeting Dan juga legislasi atau pembentukan peraturan daerah Jadi mudah-mudahan hal ini sudah selesai Persoalan ini kemarin di Padupurna juga disampaikan Dan titik tekan saya adalah Jiwa daripada pemerintah kota itu Termasuk Dinas adalah jiwa pamong Jadi hadir memberikan kepamongan kepada stakeholder semuanya Dan juga harus diberikan pelayanan Diberikan hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya Kalau ada kendala dikomunikasikan juga dengan sebaik-baiknya Saya kira itu yang ingin saya tekankan kepada pemerintah kota Dan juga kami di DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan Dalam rangka meningkatkan secaraan masyarakat Dan Kepala Dinas DLH Teris Mokalu memberi tanggapan juga Atas temennya Sarifuddin Sa'afa Berikut wawancaranya Saya mau menegati apa yang disampaikan oleh Pak Dewan yang terhormat Pak Safaruddin Nah itu saya sangat setuju Dengan apa yang disampaikan bahwa Kita ini harus berkomunikasi dengan baik Berkolaborasi dengan baik Nah itu sebenarnya yang saya harapkan Pada saat mereka berkunjung Tetapi sebetulnya Ini kejadian ini Kan mereka yang ciptakan sendiri Ketika mereka kunjungan dan Menyampaikan juga kata-kata yang Tidak mengenakan Bahkan Me-expose ke media Hal-hal yang tidak perlu di-expose Nah saya juga Seperti mereka punya perasaan Dan saya juga punya perasaan Nah oleh sebab itu Marilah kalau memang tidak mau seperti itu Seperti yang disampaikan oleh Pak Safaruddin Kita berkomunikasi dengan baik Berkolaborasi dengan baik Sehingga terciptalah satu keharmonisan Antara legislatif dan birokrat Dan juga Dengan lainnya Nah Berkaitan juga dengan Statement dari Pak Romy Makawatak di Paripurna Itu hak perogratif dari Pak Wali Kota Dia pasti akan menilai Yang menilai kinerja saya kan ada pimpinan dan masyarakat Jadi kalaupun itu Walaupun saya juga sudah kerja baik Tapi Saya harus Diganti Atau ditasi Itu hak pimpinan Saya hanya Ditutup bekerja Dan saya ini Memang orang pekerja Jadi Saya tidak pernah takut dengan hal itu Saya hanya bisa Bekerja Ya Kalau soal mau bilang Ganti tidak ganti itu Tidak ada di kamus saya Untuk takut Karena Saya ada jabatan pun Dan tidak ada jabatan Saya tetap berkarya Berkarya Untuk memberikan manfaat Pada banyak orang Itu Prinsip saya Jadi Marilah Kita orang tidak usah Memper Apa Memperlebar masalah ini Mari kita orang sama-sama Mulai dengan kerja Ya Kerja yang baik Dan Punya tujuan untuk melayani masyarakat Dengan baik Dan apa yang kami lakukan Itu juga untuk Demi masyarakat Jadi Tidak usah Diperlebar lagi Itu mungkin Terima kasih Atas semua Kusulan Saran Kritikan Dan itu menjadi Motivasi saya Untuk semakin Lebih baik Bekerja Dalam Melaksanakan tugas Melayani masyarakat Dan juga Untuk pemerintah Kota Melandu Itu mungkin Tanggapan saya Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Dewan Yang sudah Membantu saya Mengkritik saya Dan sudah memberikan saya semangat Baru di tahun 2020 Terima kasih Chandra Matosulut Headline User melaporkan Dari Manado Terima kasih Terima kasih